Indonesia Bertauhid TV dunia kaya kotoran manusia dunia kaya tetesan air dunia tidak lebih daripada sahab seekor nyamuk lalu apakah kita mesti membuang dunia seorang mu'min ada sebuah doa yang diajarkan Nabi yang sangat indah doa itu diantaranya kata Nabi Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya Allah jadikanlah yang dikebaikan pada agama kami ya Allah perbaikilah agama kami karena agama kami adalah penjaga dalam urusan segala perkara kami agama baik semua urusan baik Allahumma aslih lana duniana allati fiha ma'asyuna ya Allah perbaikilah dunia kami karena di dunia inilah aku menjalani kehidupan Allahumma aslih lana akhiratana alati fiha ma'aduna ya Allah perbaikilah akhirat kami yang akhiratlah tempat kami kembali Allahumma ja'al hayati Allahumma ja'al ya Allah jadikanlah jadikan kehidupanku dalam rangka untuk menambah segala ketahatan kepadamu wa ja'alil mauta rahatan lana min kulishar dan jadikan kematianku akhir dari segala perkuatan buruku Allahumma aslih lana dinana Allahumma aslih lana duniana alati fiha ma'asyuna Allahumma aslih lana akhiratana alati fiha ma'asyuna Allahumma aslih lana akhiratana alati fiha ma'aduna dunia yang dikatakan nabi dengan segala keburukannya bukan karena yang tercela lautnya daratnya langitnya sungenya tapi yang tercela adalah keragusan manusia perbuatan manusia tentang dunia yang membuat laleh dengan kampung akhirat yang menjadikan agama dia rusak berantakan lalu bagaimana mestinya anda dan dunia kita dengan dunia yang pertama jadikan dalam keyakinan kita bahwa nikmat dunia qalil matahun qalil dengan segala gambaran yang digambarkan oleh Allah dan rasulnya tentang kehidupan dunia bagikan seumur tanaman bagikan bangkai kambing bagikan sayap-sayap nyamuk bagikan tetesan air bagikan kotoran manusia itu nilai harganya tapi bukan berarti dunia kita buang siap-siap gitu saja karena karena kata parulama dunia itu bisa menjadi jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka lalu bagaimana kita menjadikan dunia pasar bagi surga kita jadikan dunia tempat anda berdagang berdagang dengan Allah jualah diri anda dan harta anda kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah akan beli apa yang anda jual Allah akan membeli jiwa anda dan harta anda dengan surga dan surga adalah perdagangan Allah yang mahal ala inna sil atallah il ghaliyah ala inna sil atallah il jannah katawilah perdagangan Allah sangat mahal katawilah perdagangan Allah itu adalah surga jadilah anda pedagang-pedagang akhirat yang pasarnya sekarang di dunia sekarang ini Abu Bakar al-Siddiq dia telah berdagang dengan Allah menyediakan asetnya dia jadikan semuanya visabilillah Osman bin Affan saudagar kaya raya dia jadikan hartanya visabilillah Muhammad Ibn Sirin dia sedang di pasar tapi manusia ketika melihat Ibn Sirin selalu diingatkan kepada Allah Ta'ala alangkah sangat luar biasanya dia di perdagangan pasar dunia tapi orang melihat dia langsung diingatkan kepada Allah Ta'ala Muhammad as-sahik dia adalah seorang pandai besi ketika telah dengar adhan maka tangannya tidak kuat lagi untuk meletakkan pukulan besinya mereka pedagang-pedagang akhirat tujarul akhirat yang sifatnya yang tidak dilalekan oleh jual beli mereka oleh transaksi mereka dari mengingat Allah dari menegakkan salat dari membayar zakat bersama dengan dia bisnismen bersama dengan dia orang bertransaksi jual beli di dunia senantiasa ketika dengan adhan dia letakkan semua dunianya dia berangkat menghadap Allah Ta'ala bersama dengan mengumpulkan harta datang perintah zakat dia keluarkan zakatnya dunia tidak melalihkan dia hatinya senantiasa diwarni rasa takut akan datangnya hari kalau dia tidak siap dengan bekal-bekal takwa hati akan bergolak mata akan terbelalak semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi para pedagang-pedagang akhirat dunia merupakan lahan kita pasar kita untuk mendapatkan surga semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh